Banyak keluhan di All New Ninja, 2,5 FE yang 2018 up, itu biasanya keluhannya panas, apalagi sudah diganti kenal potnya posisitem. Nah, gue pengen kasih tau ke lo, apa aja sih yang dirubah nih, biar mesin tetap adem, enak, harinya enak setelah lo ganti kenal potnya posisitem. Nah, kali ini gue ada di Red Black, di daerah Jombang, oke, gue pengen bongkar motor temen gue nih, Om Bobby, motor head-on nih, nanti gue kasih reviewnya juga, oke, bisa kali. Balik lagi ke channel Kelly Negroho, yang selalu bisa kali, oke kita lihat diapain aja, kalian tonton videonya sampai habis, bisa kali. Bro, ini kan temen gue kemarin habis ganti akra profik, kenal potnya, posisitem. Siap, Om Giri. Doi, keluhannya panas. Nah, kalau menurut lo, mengatasi kekeluhan panasnya gimana, Bro? Oh, jadi? Karena udah ganti posisitem. Jadi keluhannya motor, apa, sering overhead gitu atau gimana? Iya, kadang bisa 5, 6 bar ya, Moby. Nah, itu menurut lo, apa? Ada solusi sih, Om Giri ya, di, kebetulan kita punya menu software Rimepeco. Oke. Nah, di dalam software itu, kita bisa bedah untuk wilayah sistem sensornya si radiator. Oke, berarti termasuk sensor kipasnya juga, jadi lo bisa atur dari situ? Iya, jadi mungkin solusinya, apa ya, jadi standarnya si Ninja ini kan dipanas temperatur 102 derajat, dia baru nyala. Baru nyala, oke, 102 tuh ya. Iya, nah ini coba kita majuin. Jadi suhu lebih diturunin, misalnya 75 derajat udah nyala. Kipas udah nyala. Oh, oke, iya, 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 iya. Nah, jadi sedikit banyak, itu nanti digeser timing kipasnya ya, jadi yang harusnya. Timing fan-nya. Nah, timing fan-nya, jadi yang diharusnya 100, standarnya jadi 75, jadi nyala lebih awal. Betul. Nyala lebih awal, sob. Nah, ini yang banyak, banyak juga temen-temen gue di komunitas Ninja, all new nih, terutama. Nah, itu nguluhnya panas, bro. Nah, gue minta lo selesaikan ya. Ya, boleh, nanti kita lanjutin eksekusinya, Om Geli. Sebetulnya, ini udah keuntungan dari remap ecu. Remap, jadi juga ada kemungkinan juga bensinnya kurang, kalau panas itu. Iya, nanti kita stabilin lagi, coba kebutuhan bensinnya, kita stabilin lagi, kita sesuaikan sama kebutuhan mesin. Oke. Jadi sebetulnya menu ini udah termasuk dari lingkup remap ecu. Termasuk yang dual band dong. Dual band, bisa kai. Kaliannya bikin dual band ya. Nanti kita buat dual band, yang pastinya dual band kita agak sedikit berbeda dari yang. Yang anu-anu, yang anu-anu, yang anu-anu. Oke, lanjut kita eksekusi motornya, kita lihat videonya selanjutnya, oke? Terima kasih telah menonton! Oke, amkel. Sesuai dengan keluhannya tadi, motor ini setelah di remap, mesinnya lebih cepat panas ya. Walaupun sudah, kita bisa lihat dan kita bisa lihat dan kita bisa lihat dan kita bisa lihat. Radiator ini udah diganti sama yang lebih besar ya, tapi keluhannya angin lebih cepat panas. Salah satu solusi dari kita, nanti kita perbaiki dari sistem remap ecu-nya ini. Ini sebelum sudah pernah di remap sama bengkel yang lain, mungkin ada kesalahan di cara merimap-nya. Nanti coba kita perbaiki, dan nanti kita lihat hasil perbandingannya seperti apa. Dan sekalian ini kita buat dual mode ya, biar lebih makin mantap. Kita coba berda, apa sih? Fitur dari remap ecu itu. Untuk ini, ada keluhan dari motor standar Ninja New. Ini bos, kenapa ini? Dari bawaan pabriknya ini, apa yang dikeluin dari Ninja ini selama ini? Ya, panas, panas. New Ninja ini dibanyakan panas. Oh. Jadi, kemarin kan habis ganti Akra, food system. Ah. Mas Bay, jadi keluhannya itu panas, terus, ya kurang enak lah karyanya. Oh, ya karena standar ya. Nah, itu menurut Mas Bay diapain itu? Katanya kipasnya di setting lagi tuh. Oh, ya. Berarti inti ini kipasnya mau dinyalain lebih awal ya? Lebih awal. Oh, siap-siap. Nah, karena sesuai dengan iklim Indonesia yang panas gitu kan? Oh, iya. Panas membarah. Oh, iya. Itu. Coba kita buka dulu file-file-nya nih. Nah, 14.25. Nih. Tadi yang... Nih. Nah, disini Bos Kelly. Hmm. Nah, kita cari extra fan nih. Oh, ada fiturnya ternyata disini ya? Nah, ini fitur dari kipas. Oke. Nah, kita compare dulu. Ke yang orinya. Orinya. Ini orinya. Oke, kita lihat orinya. Nah. Nyalanya di berapa itu? Oh. Ini orinya. Nih. Oke, di ori dinyala di? Di... 103. 103. 103. 103.8. Barunya lah. Barunya lah. Matinya di... 98.8. Waduh. Keterlaluan ini berarti ya. Jadi... Gakak dimajuin lagi ya. Iya. Mulet jaksi. Mulet jaksi, baru nyala. Baru kita rubah nih. Perubahannya di... Hmm. Nah, ini sekarang dirubah di... 80.85. 90.95. Nah, ini selera. Mau dicepetin lagi bisa. Turunin lagi. 75 coba. 75 udah hidup gak apa-apa ya. 75. 80. Hmm. 75. 80. Itu udah hidup 75.80 ya. Ini baru hidup nih. Matinya di 75 derajat. Matinya di... Di lebih tinggi bisa gak? Bisa. Matinya. Matinya. Matinya di... Agak tinggi lagi. Iya, jadi atas. Tadi kan yang standarnya 102 ya. 103.8 sama 98.8. Matinya dibikin di 120 kali ya. Hmm. Berapa? Matinya harus di bawah hidupnya. Matinya harus di bawah hidupnya. Iya. Misalnya hidupnya 80. Matinya harus di bawah. Kayak tadi standarnya 103.8. Matinya di 98.8. Oh, yaudah di atas aja lah. Supaya lebih adem lah itu. Lebih cool. Kalau lebih cool yang ini. Yang berapa itu? 75.80. 75.80. Itu jaminan cool itu ya? Iya. Nyalanya 80 derajat. Matinya 75. Oke, siap. Nah, nanti misalnya dipakai riding lama nih. Hmm. Terus kunci dimatiin. Nah, kalau posisi kontak off. Kalau kunci mesin masih di atas 75. Extra-V-nya masih nyala. Ya, Om Kelly. Hari ini udah dikasih kesempatan buat colek-colek dikit nih si head-on dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Jauh-jauh melipir nih ke Tangsel. Karena ada sesuatu yang ingin dicoba, ingin dirasa. Karena kurang nganu. Ini dia hasilnya hari ini. Kita finishing hasil dua modenya. Ayo, mau tahu hasilnya. Ayo, kita simak. Ini kelihatan, biar kelihatan. Oke, ini posisi standby di mode 1. Mode 1 itu mode kering ya. Mode santai. Oke, kita tes apa perbedaannya. Kita coba tahan di RPM 3000 atau 4000. Oke, kita tahan di RPM 4000. Lalu kita klik ke mode 2. Oke, automatis. RPM-nya turun ke 3000. Karena mode 2 itu mode basahnya. Mode racing-nya. Oke, coba lagi. Kita klik balikin lagi ke mode 1. Mode kering. Automatis naik. RPM di 4000. Kita kebalikin lagi ke mode 2. RPM-nya turun. Karena mode 2 lebih basah dari mode 1. Ini dia finishing-nya. Oke, thank you. Jangan lupa di Suprex. Bisa kali. Nah, jadi gitu ya, Sob ya. Kalau mesin itu merasa panas itu ada dua penyebabnya. Mungkin ada di setting kipasnya kurang maju atau apa namanya, Om Arif? Timer fan-nya kurang tepat. Atau bisa juga dibilang AFR-nya kurang... Bensinnya kurang banyak lah ya. Supaya bensinnya... Nah, ini. Sudah jadi nih. Sudah lihat tadi kan hasilnya. Oke, jangan lupa. Like, subscribe, comment. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam bisa kali.